Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jangan antum sia-siakan. Kalau antum masih ada orang tua, kesempatan antum. Ini jalan menuju sorga. Orang tua kita masih hidup, kesempatan kita untuk menjadi sorga. Apa? Tanya. Apa yang bisa kita bantu? Kepada orang tua. Ya. Banyakan orang nanya kepada temannya. Atau kepada pelanggannya. Apa yang bisa saya bantu? Kepada orang tua gak pernah. Mungkinan saya pernah ceritakan kepada antum. Saya pernah masuk kantor, ada ketemu dua satpam. Kata satpam itu, apa yang bisa saya bantu pak? Saya bilang, sini duduk, sebentar. Saya katakan, pernah gak kamu berdua ini mengatakan kepada orang tua, apa yang bisa saya bantu bapak dan ibu? Pernah gak? Belum pernah pak. Kepada orang lain selalu sekan tawarkan. Ayo khidmat, apa yang bisa saya bantu. Tapi kepada orang tua apa? Mesti tawarkan kepada bapak, ibu. Pak, apa yang bisa saya bantu? Udah selesai, apa lagi? Tawarkan terus. Ini ganjaran semua, pahala ini. Menuju sorga. Dari mulai pagi sampai terbenam matahari, apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita? Tanya, pak, ibu, apa yang bisa saya bantu? Disuruh apa aja? Lakukan untuk kebaikan. Disuruh beli sayuran, disuruh ngepel. Gak ada masalah. Dan gak kurang derajat kita. Meskipun kita sebagai da'i, sebagai ustad. Atau kita punya jabatan. Disuruh orang tua, jalankan. Itu mulia. Disisi Allah SWT. Dan itu ganjaran yang besar. Katakan kalimat yang baik. Wakullahu makaulan garima. Katakan perkataan yang mulia kepada kedua orang tua kita. Itu perhatikan itu. Kesempatan bagi kita untuk masuk sorga dengan adanya orang tua. Makanya Nabi ketika menyebutkan tentang orang yang merugi. Orang yang merugi, yang orang tuanya masih hidup, dia tidak masuk sorga. Orang tuanya masih hidup, dia tidak masuk sorga. Karena apa? Karena dia tidak bantu dan tidak berbuat baik pada orang tuanya. Terima kasih telah menonton.